Baik kita bacakan pertanyaan dari sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala wa sallim wa sallim wa barik Wa ala alih wa sahbih Ustaz bagaimana cara mendidik anak perempuan Untuk bisa dari sejak dini berpakaian syarih Karena kami tempat tinggalnya berada di lingkungan orang-orang awam Yang masyarakatnya jarang sekali yang berpakaian syarih Menutup aurat sesuai ajaran Islam Banyak yang pakaiannya itu ya ala kehadarnya Hanya sekedar menutup bagian yang secara umum memang perlu ditutup Bagaimana agar si anak ini tidak terbawa oleh lingkungan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tentang pendidikan kepada anak dari usia kecil Dari usia dini Baginda Nabi SAW Sudah memerintahkan kepada setiap orang tua Dalam sabdanya beliau mengatakan Yang artinya adalah Perintahkanlah anak-anak kalian Untuk melaksanakan ibadah sholat Ketika umur mereka 7 tahun Dan berikan mereka pukulan atau sanksi Saat tidak sholat ketika mereka sudah usia 10 tahun Jadi usia 7, usia 10 ini adalah usia tamis 7 mulai tamis Nah disitu sudah diperintahkan orang tua agar nyuruh Ngajak sholat Para ulama mengatakan yang disuruh bukan hanya urusan sholat Tapi juga semua urusan kewajiban syariat Termasuk diantaranya adalah menutup aurat Bagi anak perempuan Tapi itu kan batas Batas akhir 7 tahun itu sudah harus mulai dibiasakan Mulai disuruh-ditegaskan lagi Tapi langkah baiknya kalau kita dari usia sebelum itu Sudah memulainya Agar lebih mudah Kalau kita baru Jadi jangan jadi patokan Itu mulainya 7 tahun bukan Kalau kita baru mulai membiasakan dari mulai 7 tahun Ya tambah repot Karena 7 tahun sekarang Gak sama dengan 7 tahun zaman dulu Zaman dulu itu masih Gak ada pergol macam-macam Kalau sekarang sudah macam-macam yang dia lihat Dia sudah punya kawan Dia sudah punya mens 7 tahun baru disuruh pakai kerudung Ngamuk dia Ngajak berantem Debat dengan ibu undanya Maka jangan mulai dari 7 tahun Tapi dari usia yang lebih dini lagi Dari mulai 3 tahun Dari mulai 4 tahun Dibelikan kerudung aja Gak usah disuruh Atau gak usah dikatakan Ini nutup aurot nak Supaya gak dosa Nanti neraka Nggak paham anak kecil Begitu Tapi apa Dibelikan geruni Nak saya ibu Umi punya kerudung baru Coba dipakai dong Oh cantik kamu ya Bagus Nanti dipakai ya Kalau keluar gitu Nanti sampai keluar nak Pakai kerudung aja Biar sama kayak Umi terus Jadi dibiasakan Intinya adalah Biar mereka senang dulu Nah yang menjadi Kalau memang misalnya Anak itu adalah mudah terpengaruh Dengan lingkungan sekitar Maka harusnya lingkungan rumah ini Yang menjadi benteng terkuatnya Kalau misalnya di luar rumah itu Banyak orang-orang yang Mohon maaf secara pakaian Tidak Belum sempurna dalam menutup aurot Kita gak mengatakan Tidak menutup aurot Tapi mungkin belum sempurna lah Husnuzuan kami Karena ketidakfahaman mereka Dan itu tidak karena kesalahan kita Kita kurang mengajari Kita kurang edukasi Sehingga mereka banyak yang kurang faham Baik andaikan di masyarakat kita Kurang memahami masalah itu Kurang sempurna dalam masalah nutup aurot Ya kita nih Orang tuanya Keluarga Yang menjadi benteng utamanya Kalau sudah terbiasa kuat Di lingkungan rumah Walaupun keluar Nelihat begitu Insya Allah aman kita Anak kita bakal-bakal aman Gak akan terpengaruh Tapi kalau sudah di rumahnya Nelihat Mohon maaf Ibu undanya keluar Gak pakai kerudung Kemudian ngelihat Ibu undanya begitu Cara berpakaian Ibunya Orang tuanya pun Sholatnya gak di masjid Jadi jangan salahkan ketika Anak itu Punya perilaku Yang tidak berbeda Dari apa yang sering dilihat Di antara Yang sering dilihat Yang sering dilihat oleh anak itu apa Apakah Kelingkungan rumah Atau ke lingkungan di luar rumah Lingkungan rumah dulu Ya kan Makanya Mohon maaf Kita jangan mudah menyalahkan orang Ketika ada anak kita ini Nakal misalnya Pergaulannya kok rusak Ngomong cara bicaranya kok kotor Kita jangan nyalakan Gara-gara berteman dengan dia itu Dengan anaknya si Fulan Wah itu gara-gara Sekolahnya disini sih Itu sekolah apa itu Oh gara-gara HP Jangan dulu nyalakan yang mana-mana Nyalakan dulu mungkin si orang tuanya Kenapa dia nyakolahkan di tempat yang begitu Kenapa gak milih sekolah yang bagus Kenapa kau membiarkan anaknya harus kumpul Dengan anak-anak yang ngomongnya kotor Kenapa kau dikasih HP terus dan seterusnya Jadi ternyata Semua perilaku anak Muaranya kembali Utamanya dengan kepada orang tua dulu Kalau orang tuanya sudah berhasil mendidik Maka anekan dia keluar Dia punya kenalan Ngomongnya kotor Dia bakal aman Dia sudah punya benteng kuat Karena dibiasakan oleh orang tuanya Baik jadi Intinya dibiasakan Dibiasakan oleh orang tua sendiri Lingkungan di rumah Nah cara membiasakan ini adalah Kita gak langsung pelan-pelan Maksudnya gak langsung mengatakan Harus enggak Tapi dengan cara mengajak Dengan cara diajak dibiasakan Ditiru Karena namanya anak ini adalah Cenderung mereka bakal meniru Apa yang mereka lihat Daripada mereka harus mencerna Mereka belum waktunya mereka menalar Mencerna Memberfikir Oh ini kata nabi haram Kata nabi ini harus begini ya Eh ini bukan ranahnya mereka Belum faham sampai ke sana mereka Tapi mereka melihat apa yang dilakukan Oh orang tuanya sering begini Ditiru Sering pernah begini Akan ditiru oleh si anak Maka hati-hati Ketika kita Apa namanya Memperlihatkan Sesuatu yang kurang Baik di hadapan anak Entah dalam cara bicara kita Dalam cara berlaku kita Kalau ada orang tua Pengen anaknya itu Dia adalah sabar Gak suka marah-marah Maka orang tua harusnya Ketika mengingatkan anak Jangan sambil marah-marah Ada anaknya lagi ngamuk Ngambek anaknya Orang tua Ngingatkannya juga dengan cara ngamuk Sambil ngangkat suara Gitu aja ngamuk Jangan suka ngamuk Jadi anak tuh Tapi sambil ngangkat suara dia Ya anaknya memang ngamuk kan Karena dari Nasihatnya sih bener Nasihatnya jangan ngamuk nak Gak ngangkat suara Tapi jangan dengan cara ngangkat suara Karena si anak akan meniru Caranya itu Bukan isinya Dia gak paham dengan isinya dia Tapi dengan caranya Ngeliat si hati hari bapaknya Ngomel-ngomel Ibunya ngangkat suara Akan ditiru oleh si anak Maka ketika mengingatkan anak itu Karena supaya gak marah Dengan kelembut tanah Jangan marah Ayo baca sholawat Kenapa sih ada apa gitu Nanti Mungkin ketika ngangkat suara Dalam bab lainnya Ketika dia gak sholat Boleh si orang tua Misalnya lebih ngangkat suara Lebih tegas suaranya Agak dibentak Untuk hal lain Tapi kalau Apa namanya Ketika anak ini marah Ngingatkan supaya gak marah Jangan sambil marah Lagi-lagi adalah anak ini Akan meniru perilakunya Bukan isi yang diucapkan Oleh si orang tua Jadi begitu Kalau kita pengen punya Putri kita adalah Mereka terbiasa dengan Menutup aurot Dengan hijabnya Maka kita mulai dengan lingkungan Di dalam rumah dur Maksudnya Dari orang tua Dari kakak-kakaknya Dari saudari-saudarinya Mereka sudah dibiasakan Yang dewasa-dewasa Menutup aurot Setiap Ketemu dengan orang Yang bukan mahrumnya Tapi tadi bahasanya Bukan bahasa nyuruh ya Tapi mengajak Pelan-pelan Membiasakan Kalau yang sering Buya sampaikan Ajak Paksa tapi kayak gak maksa Maksudnya adalah Membiasakan Diajak pelan-pelan Semoga Anak-anak kita Khususnya yang putri-putri kita Dijadikan oleh Allah Anak-anak yang soleha Patuh kepada perintah Allah Syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu aklam Bisawab Selamat menikmati